Yang saya tahu bahwa saudara Andi Arief juga telah menyiapkan lawyernya, karena ini adalah urusan pribadi, personal. Tetapi tentulah kami punya kewajiban moral, bagaimanapun Bung Andi Arief ini juga adalah keluarga besar Partai Demokrat, ya pastinya secara moral kami teman-teman Demokrat juga akan memberikan support, bantuan langsung atau tidak langsung. Sederhalun Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan konferensi pers dalam kunjungannya ke Melabuh Aceh Barat. Ahye juga menanggapi terkait penangkapan seorang politisi Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus dugaan narkoba di Jakarta. Tiga pertanyaan, tapi di luar statement baru saja. Tugas Bersama Tugas Bersama dan Kogasma Partai Demokrat. Pada kesempatan yang baik ini, izin mengeluarkan pernyataan pers tentang kasus saudara Andi Arief. Merujuk kepada keterangan pers Kadip Humas Mabes Polri tanggal 4 Maret 2019, saya menyesalkan terjadinya kasus yang menimpa Bung Andi Arief. Saat menerima berita ini, saya berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju Aceh untuk bertemu dengan masyarakat yang ada di kawasan Aceh Barat dan Selatan atau Barsela. Tadi pagi saya juga baru menjelaskan tentang 14 prioritas demokrat untuk rakyat kepada ribuan masyarakat dari 8 kabupaten di wilayah Barsela. Ada pun pandangan saya dalam kapasitas sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat menanggapi kasus Bung Andi Arief ini adalah sebagai berikut. Satu, kejadian yang menimpa Bung Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja, apapun alasan dan jalan ceritanya. Kedua, Bung Andi Arief selaku politisi adalah kawan setia dalam perjuangan. Sosoknya berani sekaligus kontroversial. Ia berani bersuara lantang dan tidak takut dengan siapapun. Ia berdiri di atas akal sehat dan kebenaran. Tiga, apa yang menimpa Bung Andi Arief merupakan sisi pribadi kehidupan yang bersangkutan. Kita doakan semoga Bung Andi Arief kuat menjalani ini, begitu pun dengan keluarganya. Empat, merujuk keterangan kepolisian. Bung Andi Arief adalah korban. Polisi tidak menemukan barang bukti dan tidak benar ada kehadiran perempuan. Semua yang diedarkan di medsos berasal dari sumber yang tidak diketahui. Polisi sudah memutuskan tidak ada tindakan pro-justisia. Dan Bung Andi Arief akan menjalani rehabilitasi. Lima, tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrat Bung Hinca Panjaitan karena sejak 1 Maret 2019 tugas harian Partai Demokrat dilakukan oleh Sekjen. Kebijakan dan tindakan partai lebih lanjut berkaitan dengan masalah Bung Andi Arief sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Enam, kami akan selalu mendukung, saya ulangi, kami akan selalu mendukung negara dalam berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk generasi dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tujuh, yang terakhir, kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, saya menyuruhkan untuk tetap semangat dan meneruskan perjuangan kita. Semoga ujian demi ujian yang sedang Partai Demokrat hadapi bisa kita lalui dengan baik dan tentunya membuat kita lebih tangguh. Dan semoga kita bisa memetik segala hikmah dan pelajaran berharga hari ini untuk kesuksesan kita di masa depan. Terima kasih Tuhan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV